DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur meresmikan kantor kesekretariatan bertempat di Jalan Raya Condet No. 89. DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur bertekad dengan adanya kantor sekretariat akan dapat menunjang kinerja dan program yang telah atau akan direalisasikan. Dalam acara peresmian ini, DPC Jakarta Timur mengundang anak-anak yatim untuk diberikan santunan. Kurang lebih ada 30 anak yatim yang mendapatkan santunan dari DPC Jakarta Timur. Dalam acara santunan, hadir juga Jamat Kramatjati. Beliau sangat mengapresiasikan kinerja dari DPC Jakarta Timur yang berkantor di wilayah Kramatjati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya di lingkungan kecamatan Kramatjati dan kelurahan-kelurahan. Dan pada umumnya di, karena ini DPC kota, ya di kota Jakarta Timur. Kita tahu semua, apalagi Yayasan Radital Alwaya ini sudah lahir tahun 1928, tadi disampaikan, sudah cukup tua, sebelum kemerdekaan sudah lahir, dan tadi disampaikan bahwa salah satu yang ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu harapan kami sangat bermanfaat baik di segala bidang-bidang yang ada di Yayasan Robito Alwaya ini. Setelah prosesi santunan anak-anak yatim, diselenggarakan acara peresmian kantor sekretariat DPC Robito Alwaya Jakarta Timur. Acara diawali dengan pembacaan maulid Simtuduror oleh para habaib yang hadir. Setelah pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diisi ceramah yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Anis Basura. Dilanjutkan sambutan oleh jajaran pengurus pusat Robito Alwaya yang turut hadir dalam prosesi peresmian kantor ini. Sekretaris Umum DPP Robito Alwaya, Al-Habib Muhammad bin Muhtor Alhamid yang mewakili Ketua Umum Al-Ustadz Taufik Asgaf sangat mengapresiasi kinerja DPC Robito Alwaya Jakarta Timur. Kantor baru ini bisa menjadi semangat, menjadi upaya cabang Jakarta Timur untuk meningkatkan kinerjanya. Ustadz Taufik selaku Ketua Umum selalu mengingatkan bahwa sebenarnya kekuatan utama organisasi Robito itu ada di cabang-cabang. DPP itu hanya menerima laporan. Oleh karena itu, sekali lagi, atas nama Dewan Pengurus Pusat Robito Alwaya, kita memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi dengan diresmikannya kantor DPC Robito Alwaya Jakarta Timur. Selain pengurus DPC Robito Alwaya, hadir juga para tokoh habaib di wilayah Jakarta, serta apresiasi dari Ketua Umum Yayasan Wakaf Zawiyah Pekujan, Habib Hasan bin Umar Alatos. Peresmian kantor DPC Robito Alwaya Jakarta Timur, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pilot proyek percontohan untuk DPC-DPC Alwaya Indonesia yang akan mengikuti dan mencontoh DPC Robito Alwaya Jakarta Timur. Mudah-mudahan kedepannya DPC Robito Alwaya Jakarta Timur akan mewakili kaum alwayin dan kaum habaib untuk berkirpah agar kegiatan-kegiatan soalnya lebih terlihat dan lebih nyata di masyarakat. mengucapkan selamat dan mengharapkan semoga organisasi ini sukses dengan baik dan berjalan dengan baik dan kita mendukung. Dalam kesuksesan DPC Robito Alwaya Jakarta Timur, Ketua DPC Robito Alwaya Jakarta Timur, Habib Abdullah Zaid Syahab, berharap untuk terus mendapatkan kritik dan masukan untuk kemajuan DPC Robito Alwaya Jakarta Timur. Alhamdulillah wa syukurillah dengan adanya kantor sekretariat DPC Robito Alwaya Jakarta Timur, insya Allah Al-Fakir berharap untuk bisa menjadi suatu wadah persatuan, suatu wadah menjadi semangat buat para alwayin, khususnya anak muda di Jakarta Timur, untuk bisa selalu semangat dalam berkhidmat di Robito Alwaya Jakarta Timur, untuk membantu umat, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selalu istighomah dan bermanfaat bagi umat, insya Allah. Untuk kantor ini kita membuka, kita akan menjadwalkan piket daripada anggota-anggota kita yang setiap harinya insya Allah bisa kita buka, khususnya dibataskan waktunya, dari jam sekian sampai jam sekian, insya Allah diumumkan, dan kita menerima layanan segala sesuatu, apapun permasalahan yang sesuai dengan kapasitas kita untuk kita bisa membantu, insya Allah akan kita bantu. Yang saat ini sedang berjalan memang ada perafihan sedikit di kantor kami, insya Allah mudah-mudahan bisa dilengkapi, mungkin jika memang ada dari donatur-donatur yang bisa berpartisifasi dalam kelengkapan dari kantor kami, ahlan wasahlan silahkan, dan juga untuk kegiatan kami di bidang sosial, itu kita juga ada program celengan yang kita insya Allah akan sebarkan di Alawin, khususnya mungkin di Jakarta Timur, untuk keluarga Alawin, dan juga akan kembali buat Alawin yang lain, yang membutuhkan.